Intro Ajarilah kami bahasa cintamu Agar kami dekat padamu ya Tuhanku Ajarilah kami bahasa kasihmu Agar kami dekat padamu Bapak, Ibu, Saudara sekalian Kita akan memasuki satu bagian permenungan firman Tuhan di tengah hari ini Saya ingin mengajak kita semua untuk mempersiapkan hati Supaya kita minimal memahami Dan firman Tuhan malam ini mendorong kita untuk semakin lebih baik Daripada hari-hari sebelumnya Bapak, Ibu, Saudara dikasih Tuhan Di samping Google Dictionary, Encyclopedia dan buku-buku literatur yang lain Sahabat dapat dipandang sebagai jendela gini Lewat beberapa hal yang saya sebut di atas Kita diberi kesempatan untuk melomok dunia Melalui buku Encyclopedia teman-teman yang pernah berinteraksi dengan kita Saya memiliki seorang sahabat Yang beberapa tahun lalu Pernah ke Kanada Mengambil serata dua Di bidang Inggris Setelah dia bergabung melati dengan kami Saya berkesempatan untuk mengeksplor Mengenai pengalaman empiris sahabat saya ini Pengalaman empiris sahabat saya Akan menjadi pengalaman siwa bagi saya Dan ini yang tidak saya sampaikan Menurut kisah teman ini Maka orang-orang Kanada itu ramah Gere Manis Lebih mempraktekan Pancasila Daripada bangsa yang memiliki Pancasila ini Mereka, orang-orang Kanada ini Ringan tangan Menolong hingga tentas Teman saya punya pengalaman banyak Mengenai bagaimana ditolong orang-orang Kanada Dan dia bisa lulus Menelesaikan studi S2-nya Juga tidak pernah lepas Dari ururan tangan sahabat-sahabat Kanadanya Kita tidak membahas bagian firman Tuhan Yang berkait dengan hal itu Namun supaya kita diterahkan oleh Rok Kudus Mari kita serahkan waktu ini kepada Tuhan Bapak terima kasih Kami diberi waktu untuk merenungkan firman Tuhan Kami membuka hati Kami tidak membaca firman Tuhan Tolong kami supaya kami memahami firman itu Firman ini mengubahkan kami Dan kami semakin lebih hormat Dan setia akan engkau Bapak di surga ini doa kami Dalam Tuhan Yesus kami naikkan Amin Bapak itu, Jumat yang dikasih Tuhan Saya mengajak kita membaca Satu bagian firman Tuhan Yang kali ini saya ambil dari 2 Kurintus pasal 5 Ayatnya yang ke-17 2 Kurintus pasal 5 Ayatnya yang ke-17 Demikian firman Tuhan Jadi siapa yang hidup di dalam Kristus Ia adalah ciptaan baru Yang lama sudah berlalu Sesungguhnya yang baru sudah datang Saya boleh ulangi Jadi siapa yang hidup di dalam Kristus Ia adalah ciptaan baru Yang lama sudah berlalu Sesungguhnya yang baru sudah datang Bapak Ibu Jumat yang dikasih Tuhan Kita sudah menerima Kristus Yang membayar hutang-hutang Tusan kita Sejak itu kita disebut Menjadi anak-anak Tuhan Sejak itu kita Masuk dalam keluarga Allah Maka ada pertanyaan Apakah kita mengizinkan Dia berkarya Di dalam kehidupan kita Itu pertanyaan yang pertama Pertanyaan yang kedua Apa kita menjadi berbeda Dengan orang-orang lain Yang belum percaya kepada Tuhan Yesus Ini pertanyaan Jawabannya Memunculkan implikasi yang panjang Dan mendalam Kita hidup di dalam Kondisi jawaban Atas dua pertanyaan itu Kalau kita memang konsisten Dengan keimanan Sebagai anak-anak Tuhan Yakubus Pasal 2 ayat 14 Mempertajam Pertanyaan itu Memberikan koreksi Mungkin juga peneguhan Apakah kita sungguh serius Sungguh menyadari penuh Akan konsekuensi Makanan sebagai anak Tuhan Demikian firman Tuhan Melalui Yakubus Pasal 2 ayat 14 Apa gunanya Saudara-saudaraku Jika seorang mengatakan Bahwa ia mempunyai iman Padahal ia tidak mempunyai perbuatan Ini pertanyaan untuk saya Pertanyaan untuk Bapak Ibu sekalian Sebab firman Tuhan Selalu Seperti pedang Berkuatan dua Menusuk sana Menusuk sini Menusuk yang Berkata-kata Menusuk orang yang mendengar Kata-kata firman itu Apa itu Saudara yang dikasih Tuhan Adakah kita sudah mengasih Allah Dengan sekenap hati Sebulat akal pikiran Dengan sepenuh budi Apakah kita sudah mengasih Sama kita Seperti kita juga Mengasih diri kita sendiri Ini pertanyaan juga Akan membutuhkan Indikasi yang panjang Dan sebenarnya kita hidup Dengan ukuran itu Di dalam satu keluarga Ini kisah Dainspirasi oleh Sebuah story Bukan di kita Di Amerika Serikat Keluarga ini mempunyai komitmen Untuk melaksanakan Sebuah KBM Intrakurikuler Di dalam keluarga itu Yakni Menghafal ayat Untuk setiap malam Setelah makan malam Menjelaskan tidur Mereka komit Ayo kita bahas ayat Siap Ayah, ibu Dan dua anak Anaknya kita sebutkan Namanya yang sulung Dana Umur 10 tahun Anak yang kedua Namanya Dini Umurnya 6 tahun Mereka selisih 4 tahun Lucu-lucu, cantik Dan Setiap saat Setiap hari Keluarga ini Selalu merenungkan Firmat Tuhan Orang tuanya Seorang aktivis Gerizawi Dan tidak pernah Meruangkan waktu Untuk berdiri Saja lewat Tanpa merenungkan Firmat Tuhan Mereka selesai Membaca ayat Malam itu Masing-masing Tidak berada tidur Tiba-tiba Pecah Pertongkaran yang seru Mereka Dua anak ini Namanya Dana dan Dini Sedang Beradu argumentasi Untuk menyatakan Kebenaran Kebenaran menurut Mereka masing-masing Dana dan Dini Bersitogang Seru sekali Membuat ibunya Tidak jadi tidur Tapi Mendatangi Mengetuk pintu Dan Setelah Boleh masuk Mereka Diam sebentar Mama bertanya Tadi sudah membaca ayat Anak-anak Sudah ma Jawab mereka Serempat Lalu yang Besar ditanya Video dulu Dana Tadi sudah membaca ayat Sudah ma Ayat apa yang kamu baca Tadi Dana Dengan sikap Dana menjawab Satu Yohanes Pasal empat Ayat yang sebelas Bagus Masih ingat Ayat itu berbunyi Seperti apa Dana Ingat ma Saudara-saudaraku Yang kekasih Jika Allah sedemikian Mengasihi kita Maka Haruslah kita juga Saling mengasihi Waktifkan Kamu nak Bapak-Ibu Anak-anak Cenderung pandai Menghafal Yang cepat Menghafal Sikap Tidak seperti yang Udah Nomor tahun Nomor tahun Nomor tahun Yang berbunyi Lama Tidak segera bisa Ya bagus Dini Apakah kamu juga Masih ingat Ayat yang kamu baca Ingat ma Tidak Angkudkan Satu Yohanes Pasal empat Ayatnya yang sebelas Demikian firman Tuhan Kata Dini Saudara-saudaraku yang terkasih Jika Allah sedemikian Mengasihi kita Maka haruslah kita juga Saling mengasihi Bagus Dini juga pintar Itu Ya Baiklah kamu dengan Ayatnya itu Terus Ibu Mau meninggalkan Tempat itu Pertengkaran mereka Terinterval Oleh kedatangan Sama Ibu Dan Nadan Dini Sudah mengetahui Kebenaran Tetapi Kurang Bersedia Memberi tempat Pada kebenaran itu Untuk Aplikatif Untuk apply Dalam kejumpaan mereka Bapak Ibu Yang dikasih Tuhan Pertengkaran Segera berlangsung Hanya terinterval Oleh kasih Sama Ibu Apa yang sebenarnya Terjadi Dengan mereka Sebenarnya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Ada Trik Trik lain Trik ini sebaiknya tidak digunakan Trik yang Sebenarnya Namanya sebab trik Trik di dalam bersikap Resistan Terhadap kebenaran Yang dikasih Tuhan Yang dikasih Tuhan Saya pikir Saya tidak Seburuk dia Saya tidak Seburuk orang itu Ini Tuhan Yesus Menggambarkan sebagai Seorang falisi Yang datang dengan Pegap Lalu dari jauh Dia berkata Dalam hatinya Tuhan Saya datang Dan beribadah Saya telah menjalankan Firman Tuhan Sepuluh hukum Taurat Saya Membuat persembahan Saya tidak seperti Pemungu cukai Saya tidak seperti dia Ini saya Tuhan Amin Sementara dari jauh Ada seorang Pemungu juga yang Lum lain Bukan karena dia Tidak berenersi Tapi karena dia Sadar dia siapa Sambil menepuk jajah Dia bilang Tuhan Sebenarnya saya tidak patut Namun karena Kau baik Maka saya Tidak di tempat Untuk bisa dekat Padamu Hari ini saya Mau membuka hati Ini saya Tolong Namun saya Maka Tuhan Yesus Mengatakan Si falisi ini Dinyatakan Tidak patut Sementara Si pemungu cukai Yang berendah hati Dan merasa Tidak layak Namun tetap Memberanikan diri Tidak pada Tuhan Dia dinyatakan Ulang dengan Membawa kebenaran Sudah 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 Ada juga Orang yang Menyatakan Begini Untuk Mensimplifikasi Untuk Mendistorsi Sesuatu yang Terkesan Besar Saya Hanya Alfa Saya Mengalami Kekilafan Padahal Sudah Terjadi Satu Kesatuan Yang luar biasa Dia Elefemism Dia Peringan Apa yang Dikerjakan Itu dengan Mengatakan Ya sorry Alfa Saya hanya Kekilaf Saya hanya Kurang sabar Namun Sebenarnya Apa yang disampaikan ini Hanya satu Gumpalan Gunung es Fenomenan Gunung es Di permukaan Bentuknya hanya Kekilaf Alfa Tidak sabar Tidak sabar Gumpalan Di bawah Itu Tidak sabar Tidak sabar Itu di permukaan Di bawah permukaan Di alat Tidak Segarnya Adalah Congkak Tama Dia Tidak Memberi tempat Kepada orang Dia hanya Ingin Egois Saya Mau lewat Lain-lain Mingir Ayo cepat Saya sudah Gak sabar Kamu mesti Seperti saya Saya kan Orang-orang Perfect Tapi sebentar Ada kalanya Orang-orang yang Mengatakan Saya orang-orang Perfect Itu sebenarnya Dia mengharap Orang-orang Perfect Pada saya Saya sendiri Sudahlah Jangan dikoreksi Saya ingin Kamu perfect Kamu harus Melakukan sesuatu Yang siap Untuk Memenuhi Keinginan saya Ini kesombongan Ketamakan Ketidaktoleransian Ketidaktenggang Rasaan Ini Oleh Tuhan Dikatakan juga Ya Tidak layak Sombong Ini bukan Sebenarnya tidak sabar Tapi juga Seorang yang Sebenarnya Resistan Berhadap firman Tuhan Kalau itu Sudah yang dikasih Tuhan Jika kita menyadari hal itu Maka Mulit Tuhan Yesus Mesti Merenung lagi Untuk apapun Yang selama ini Sudah dia pelajari Sebagai mulit Dalam konteks Pemulidan Di GKI selama ini Apa itu Kita tiap hari Membaca Membuka Satu silabus Yang Sudah Dipaketkan Seperti kita Merenung Kita yang mulit-mulit Tuhan Yesus Maka kita Mesti memiliki Pikiran dan perasaan Kristus Ia mengosongkan diri Ia mengambil Rupa seorang hamba Ia rendah hati Taat Di dalam diri Kristus Taat sampai mati Kita belum sampai Seperti itu Artinya Ya kita Martir-martir Yang Yang Tuhan Berikan kesempatan Kepada kita Untuk berkarya Tapi kita tidak Menjalani apa yang Di jalan Tuhan Yesus Namun kita harus punya pikiran Dan perasaan Seperti Yang Dinyatakan di dalam Filipi Pasal 2 Ayatnya 25 Demikian Hendaklah kamu Dalam jumuh Bersama Menaruh pikiran Dan perasaan Yang terdapat Juga di dalam Kristus Yesus Bapak Ibu Mereka kita Mengindahkan Tuhan memanggil kita Untuk mempunyai pikiran Kristus Tidak cukup Banyak pikiran Kristus Tapi juga perasaan Tuhan Yesus Itu mempunyai pikiran Yang Semata-mata Melakukan sesuatu Untuk Kebaikan manusia Mengasih manusia Tidak berhenti di pikiran Perasaan Atau Afeksi Atau Yang disebut dengan Passion Kegairahan Sampai Berkorban Ini pada tingkat Yang Sungguh-sungguh Final Yakni ambil bagian Dalam tindakan Biar theoristik Psikomotorik Praktek hidup langsung Biar siap berkorban Bukan hanya teori Bukan hanya knowledge Bukan hanya gairah Namun langsung Ditunjukkan Dalam kehidupan Selama Menjalani hidupnya Di bumi Itulah Bukan Yesus kita Bapak Ibu yang dikasih Bukan Kira-kira ini Menjadi peneguan Bagi kita Untuk mempunyai pikiran Dan perasaan Surah Kristus Amin